Ya, masih bersama Ana dan Fena di Apa Kabar Indonesia Sia. Membiasa persoalan netralitas aparatur sipil negara atau ASN menjelang pemilu masih menjadi sorotan. ASN yang selama ini memang rentan dari intervensi politik, kerap dijadikan lumbung suara. Yang lebih mengkhawatirkan justru masih banyak praktik pemanfaatan fasilitas negara demi melanggengkan kekuasaan politik sang petahana. Berhati-hatilah bagi Anda yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara di tahun politik. Salah bersikap atau bertindak bisa-bisa karir Anda jadi taruhannya. Tak main-main, pemerintah punya aturan ketat agar ASN tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis. Semua aktivitas penggunaan media sosial ASN yang terang-terangan memuat pandangan politik kini juga tengah dibidik. ASN dilarang membuat tunggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung dalam grup atau akun pemenangan peserta pemilu. Salah satu dari jenis penanggaran yang tidak boleh dilakukan itu adalah melakukan like dan share pada like, share, posting, kemudian bergabung dalam grup pemenangan. Semua aktivitas-aktivitas di media sosial yang terkait dengan aktivitas yang menunjukkan keberpihakan kepada politik tertentu itu yang tidak dibenarkan. Sebagai abdi negara, ASN memang sudah seharusnya tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Di medsos juga sama, jangan sampai misalnya ketika di media sosial, para ASN terutama yang kini jabatan itu menunjukkan misalnya rasa apa ya istilahnya dia kesukaan atau ketidaksukaan misalnya itu di dunia media sosial melihat sosok calon, ah ini senang misalnya kegiatannya dia laikkan, itu kan nanti dianggap sebagai sebuah bentuk dukungan. Nah, ketika dianggap sebuah dukungan akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Ada beberapa rambu-rambu yang harus ditaati ASN selama musim pemilu. ASN dilarang menghadiri deklarasi, berfoto, memasang spanduk atau baliho, hingga kampanye melalui media sosial bagi bakal calon atau partai politik. Adanya aturan tersebut, kita lebih bijak bermedsos tentu saja, tidak mungkin menyorakan kebencian, tidak cenderung mendukung satu partai atau bacaleg dan lain sebagainya, sehingga keprofesional kita sebagai ASN itu tetap terjaga. Masyarakat tentunya punya preferensi tetap tentu saja, tetapi karena kita sadar kita ASN dan memang itu adalah salah satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi memang terkesan dibatasi, tetapi saya merasa itu tidak masalah selama kita sadar akan tugas kita, itu harusnya tidak menjadi beban bagi ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara menyebut, tidak semua ASN mampu menjaga netralitasnya. Faktor kekerabatan, politisasi birokrasi, hingga motivasi untuk mendapatkan karir yang lebih baik, membuat ASN sulit tidak berpihak. Ada dua hal utama yang menjawabkan ASN itu tidak bisa netral. Yang pertama adalah faktor kekerabatan antara ASN dengan peserta pemilu dan pemilihan. Apabila keluarganya menjadi salah satu calon legislatif misalnya, atau calon peserta pilkada, maka mereka terpanggil untuk membantu. Nah inilah faktor kekerabatan, tidak bisa lepas dari faktor sosiologi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, ini faktor di dalam internal birokrasi. Nah persoalan seriusnya adalah bahwa pejabat peminat kepegawai, insansi yang memiliki otoritas itu, padahal modus terjadi pelanggaran netralitas itu adalah bukan hanya ASN yang bermain politik praktis, tetapi juga ada politisasi ASN oleh peserta pemilu dan pemilihan. Sederet sanksi siap mengintai, jika ASN terbukti tidak netral. Mulai dari sanksi moral hingga berujung pada pemecatan. Namun sayangnya, benturan kepentingan membuat sanksi yang dijatuhkan tidak pernah membuat efek jerah. Nah masalahnya adalah, begitu rekomendasi itu kita sambilkan pada pejabat peminat kepegawaian, terjadi potensi benturan kepentingan apabila kepala daerah yang bersangkutan itu melihat bahwa ASN yang direkomendasikan terjadi hukuman ini adalah ASN yang berjuang untuk pemenangannya. Inilah persoalan regulasi yang kita hadapi. Semestinya, kita berharap hukuman terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN itu dilakukan oleh sebuah lembaga pengawasan yang independen seperti KSN ini, sehingga tidak terjadi bunturan kepentingan dalam eksekusi penyertaan hukumannya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu telah mengidentifikasi sejumlah provinsi dengan indeks kerawanan netralitas ASN tertinggi dalam pemilu. Maluku Utara menjadi provinsi dengan indeks kerawanan tertinggi. Bulan September ini, beberapa hari yang lalu, sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu dengan isu netralitas ASN. Pelaksanannya ada di Menado, waktu yang lalu. kami melakukan launching dengan dua metode. Pertama, metode terkait dengan provinsi yang rawan berdasarkan data di provinsi. Misalnya itu, ada lima provinsi yang besar, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Netralitas aparatur sipil negara memang harus benar-benar dijaga lantaran bisa dimanfaatkan sebagai lumbung suara. Badan kepegawai negara mencatat saat ini ada 4,28 juta ASN yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini setara dengan 2 persen dari total pemilih tetap pemilu 2024. Yang lebih mengkhawatirkan, justru masih banyak praktik pemanfaatan fasilitas negara demi melanggengkan kekuasaan politik sang petahana. Tren pelanggaran netralitas ASN justru terus meningkat karena persoalan mendasar yang tidak pernah diselesaikan. Pengawasan dan sanksi menjadi tanpa arti jika regulasi yang mengkebiri justru tak pernah direvisi. Pengawasan dan sanksi menjadi tanpa arti jika melanggengkan kekuasaan politik sang petahana. Pengawasan dan sanksi menjadi tanpa arti jika melanggengkan kekuasaan politik sang petahana.